Handphone dalam sehari berapa kali ngecas? Tergantung harga handphone. Dan ngecasnya paling cepat berapa lama? Dari nol. Tergantung harga. Ada yang pake fast charging, ada yang low, gak fast ya, jadi slow banget. Orangnya wallless, makanya handphonenya juga wallless. Ada yang ngecasnya paling cepat kalau fast charging itu satu jam dari nol. Satu jam setengah lah kalau udah lama. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Padahal handphone kita itu tidak dikuras dengan nonton Youtube atau streaming. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita gak sengaja mungkin ngeliat sesuatu yang gak boleh. Ngedengar pembicaraan yang tidak baik. Ngerasa baper terhadap sesuatu yang belum boleh kita baper. Sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita begitu udah mulai muncul, peringatan handphonenya udah low bed, di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa low bed? Salah satunya kalau sholat gak khusyuk. Begitu kita takbir, gak kerasa tiba-tiba udah salam. Nah ini berarti udah low bed banget nih. Eh tadi berapa rakat ya, kan sering tuh gitu. Atau eh tadi baca al-fatihah gak ya pas kita ruku gitu kan. Ruku tapi lupa tadi al-fatihah gak ya. Nah ini berarti udah low bed banget nih. Dan colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Colokan listrik iman adanya di dalam majelis para ulama. Colokan listrik iman adanya di masjid. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dan tidak harus booster saya. Ini modus karena jarang gak upload. Bisa ada Ustadz Abdul Somad, yang ilmunya lebih banyak daripada saya. Bisa ada Ustadz Adi Hidayat, disini ada Ustadz Aditya, ada banyak Ustadz-Ustadz yang hebat, yang ilmu luar biasa. Biasa yang kalau kita dengar, walaupun cuman lewat Instagram atau Youtube, insya Allah itu nge-charge iman kita. Dan kalau kita ngerasa bahwa iman kita ini bukan iman yang baik, berarti charge-nya itu harus lebih lama. Kecuali iman kita itu iman sahabat, fast charging. Mereka dengar satu hadis, langsung imannya nambah sampai 100%. Mereka cuman berzikir hasbi Allah sekali, itu imannya itu langsung full. Kita mungkin karena gak fast charging, kita butuh berkali-kali nge-charge. Dan lama waktunya, duduk dalam majelis ilmu agak lama, karena emang nge-charge-nya itu gak secepat para sahabat. Gak fast charging.